2,37 miliar dana skim kredit telah disalurkan bagi pelaku usaha di Maluku Tengah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus melakukan berbagai langkah konkret dalam menggerakkan perekonomian lewat Dinas Kooperasi, bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku atau BPDM, memberikan pinjaman modal tanpa bunga bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Wahayumi, Kepala Dinas Kooperasi Kabupaten Maluku Tengah, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikrokreatif atau yang lebih dikenal dengan Program Mantap Pinjaman Tanpa Bunga yang dikelola sejak akhir 2020 oleh Dinas Kooperasi masih tetap berjalan hingga saat ini. Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikrokreatif yang dicelankan oleh Dinas Kooperasi ditujukan kepada sektor usaha bidang industri, pertanian dan perdagangan, di mana usaha yang dicelankan adalah ekonomi produktif dan kreatif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Sejauh ini, kata Wahayumi, pihaknya telah merealisasikan anggaran pinjaman tanpa bunga sebesar kurang lebih 2,37 miliar rupiah, yang mana para pelaku usaha diberikan pinjaman modal mulai dari 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah. Dari sekian banyak para pelaku usaha yang mengajukan pinjaman ke BPDM, tercatat hingga akhir 2022, terdapat 129 para pelaku usaha yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman modal usaha. Sementara yang lainnya masih perlu melengkapi beberapa persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Dinas Kooperasi sendiri, menurut Wahayumi, hanya mengeluarkan rekomendasi berupa surat. Sementara yang memiliki kewenangan, untuk menyetujui diterimanya pengajuan pinjaman modal usaha adalah pihak bank dalam hal ini BPDM. Kewenangannya dengan Dinas Kooperasi itu adalah scheme credit atau yang dikenal sebagai program pinjaman tanpa bunga. Ini memang program ini sudah dijalankan dari akhir 2020. Sebenarnya tidak ada pakai kuota, dan rata-rata tiap tahun bunga yang disediakan itu dia tidak terserapkan seluruhnya. Nah, dalam artian banyak sih yang mengajukan, banyak masyarakat yang mengajukan kredit ke BPDM ini, kredit tanpa bunga ke BPDM ini, dari Dinas kami mengeluarkan rekomendasi. Namun, sekali lagi, yang menentukan untuk bisa di-ACP itu adalah dari pihak bank. Untuk bunga scheme kredit usaha mikrokreatif sebesar 8% yang ditanggung oleh pemerintah daerah dengan maksimal pinjaman 20 juta rupiah, yang diberlakukan oleh pihak bank. Selain itu, setiap pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya KTP, KK, Surat Keterangan Domisi Liusaha dari Kepala Pemerintah Negeri atau Kelurahan, rekening BPDM, dan memiliki NIB, serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kooperasi. Terima kasih sudah menonton!